Halo Football Lovers, kembali lagi di Jurnal Bola. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus ngemis Cristiano Ronaldo tak boleh cetak gol. Salah satu keluarga petiki Juventus, Lapoelkan, mengemis kepada Cristiano Ronaldo. Ia berharap jika Juventus menghadap Manchester United Ronaldo tidak membobol gawang sinyonya tua. Lapoelkan sepupu dari Presiden Juventus, Andrea Agnelli, mengaku punya hubungan yang sangat baik dengan Cristiano Ronaldo. Ia berharap sang bintang tidak membobol gawang Bianconeri jika bertemu di lapangan suatu hari nanti. Bahkan ketika pangeran Qatar Khalifa bin Hamad Al Thani memasang foto Cristiano Ronaldo mengenakan seragam PSG pada 24 Agustus 2021, Lapoelkan kesal bukan main. Saat itu, Lapoelkan menganggap Khalifa bin Hamad Al Thani tidak menghormati Juventus selaku klub Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kini tak lagi berstatus sebagai pemain Juventus. Jelang penutupan bursa transfer musim panas kemarin, beraih lima trofi Ballon d'Or tersebut membeli kembali ke pelukan klub lamanya, Manchester United. Ketika baru ditinggal, Juventus tampak sedikit goyah. Namun belakangan performa Bianconeri membaik dengan rendetan kemenangan yang diperoleh dalam beberapa pekan terakhir. Mereka sudah tahu cara melanjutkan hidup tanpa Ronaldo. Bukan tidak mungkin Ronaldo akan bertatap muka dengan mantan rekan setimnya di Juventus dulu. Namun itu baru bisa terjadi paling cepat di 16 besar Liga Champions, mengingat MU dan Juventus tidak tergabung dalam satu grup saat ini. Gendati Ronaldo mengungkapkan keinginannya untuk jabut dari Allianz Stadium dengan cukup mendadak Juventus, sama sekali tidak memendam dendam kepadanya. Elkan sendiri mengaku masih berteman baik dengan sang bintang. Ia mendoakan yang terbaik buat karir Ronaldo di Old Trafford. Namun mengharapkan satu hal, Ronaldo tak boleh berjebol gawang Juventus jika bertemu satu hari nanti. Seperti yang telah diutarakan, Juventus kini sudah bisa hidup tanpa Ronaldo. Mereka mencatatkan rentetan kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk saat bertemu raksasa Inggris Chelsea di fase grup Liga Champions. Juventus sedikit menderita pada pertandingan tersebut. Mereka ditekan habis-habisan oleh pasukan Tomas Tajong. Namun mereka mampu keluar sebagai pemenang berkat gol tunggal Federico Ciesa pada awal babak kedua. Cristiano Ronaldo akrab dengan gawang Juventus ketika membela Real Madrid. Ronaldo 10 kali membobol gawang Juventus hanya dari 7 pertandingan. Cristiano Ronaldo pun tampil lumayan bersama Manchester United. Dari 6 pertandingan, Cristiano Ronaldo mengemas 5 gol untuk Manchester United. Untuk saat ini, Juventus bisa rehat sejenak mengingat pekan internasional sedang berlangsung. Mereka baru akan kembali bereaksi pada tanggal 18 Oktober mendatang dalam lanjutan Serie A dengan AS Roma sebagai lawannya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola dari Jurnal Bola. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.